Halo guys, David disini dan tahun baru, flagship baru dari Samsung Galaxy S24 Ultra. HP ini... kita udah tau lah ya, dia nggak nyombongin hardware yang dia punya. Tapi pamer AI, 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 Galaxy AI coy. Liat nih, warung dadakannya Samsung di mall, demonya soal fitur AI, semua. Ini AI, ini AI, ini juga AI. Sewah itu ya? Atau cuma gimmick doang karena Samsung udah kehabisan ide marketing? Mau pamer bahan titanium? Udah ditandain Apple dari setengah tahun lalu, sampe tulisannya gede-gede loh. Kalo mau pamer S-Pen, ini kan udah dipake dari 2 tahun lalu. Kalo mau pamer mesin, Snapdragon 8 Gen 3? Kayaknya nggak unik banget ya, IQ 12 aja punya mesin yang sama, setengah harga lagi. Mau pamer kamera? Aduh, kamera telenya malah 5 kali doang dibanding S23 Ultra kemarin yang sampe 10 kali. Nggak seksi buat marketing. Jadi, Samsung ambil jalur ala 2024 aja. AI, yang lagi trending top global ya. Gadget-gadget hype baru pada pake AI. Nggak AI, nggak lihai. Buat saya sendiri, fitur Galaxy AI ini langkah yang brilliant. Dia bikin Samsung Galaxy S24 series, termasuk S24 Ultra ini jadi HP yang beda dari yang lain. Nggak cuma lomba mesin doang, yang bisa tinggal pesen aja sama pabrik. Tapi fitur Galaxy AI ini juga punya masalahnya sendiri ya, yang nanti bakal saya bahas. Alasan yang mungkin bakal bikin kita mikir, waduh, kemakan marketing nih. Mending fokus sama hardwarenya aja, yang sebenarnya dapetin banyak upgrade kok kalau udah diperhatiin. Misalnya, sekarang Samsung Galaxy S24 Ultra udah ikutan pake baju yang trendy. Bahannya titanium loh. Walaupun iPhone udah duluan dan Xiaomi aja udah punya, tapi ya udah, nggak bikin feel khas titaniumnya itu hilang kok. Gengsinya doang yang nipis. Terus soal tipis, sekarang S24 Ultra juga punya bezel bawah yang lebih tipis dari S23 Ultra. Bikin S24 Ultra ini punya bezel yang simetris di semua sisi. Buat yang nggak suka layar lengkung, S24 Ultra juga entah kenapa milih buat setrikain layarnya sampe rata gini. Kanan kirinya nggak ada curve lagi. Saya lebih seneng sama S23 Ultra yang ada belokannya dikit ya, ada ciri khasnya aja gitu, lebih mewah. Kalau yang baru sekarang rasanya serba kaku ya. Bahan kacanya juga dibuat lebih keras. Pas launchingnya, Samsung cerita kalau kacanya nih pake Corning Gorilla Glass Armor yang bla 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 persen lebih tahan pecah, nyinyinyi persen lebih tahan goresan. Yang mana orang kebayang lah, main angka doang persen-persenan berapa kali. Tapi pas Kang Jeririk tes gores di videonya, S24 Ultra ini nyetak sejarah. Dia sampe bilang, scratches at level 7, deeper grooves at level 8. Itu... the real upgrade sih. HP lain, selain HP ini, levelnya 6 dan level 7. Ini naik ke level 7 dan 8. Itu susah banget. Tapi tetep ya, kalau emang pengen layarnya mulus ya, jangan lakuin apa yang bocah ini lakuin. Bijak aja lah. Paling aman tetep tambahin screen protector, walaupun entah bakal ngefek ke next upgrade atau nggak ya, soal coating layarnya yang magic. Nih liat, kalau kita bandingin sama layar iPhone 15 Pro, layar S24 Ultra lebih minim pantulan. Mau dibandingin sama S23 Ultra, biar lebih kerasa upgrade-nya. No, liat sendiri. Lagi-lagi, ini bakal jadi contoh buat HP-HP lain. Karena siapa sih yang nggak pengen HP-nya lebih minim pantulan, jadi nggak set live banget lah pas kita liat komuk di layar HP yang mati. Masih soal display, layar S24 Ultra juga punya spek yang lebih terang ya, peak brightness-nya di 2600 nits, soal warna, lain-lain, semuanya udah ala Samsung lah dari dulu. Udah bagus, ternyata bisa dikembangin lagi. Next, soal upgrade mesin, Samsung S24 Ultra tentu pake prosesor baru Snapdragon 8 Gen 3, yang performanya tentu ngacir ya. Nggak heran lah, malah ya udah seharusnya, prosesor terbaik. RAM juga gede di 12GB, Vapor Chamber digedein. Buat main Genshin, setting paling tinggi bisa aman dapet frame rate di atas 50 fps, asal ya kita hidupin setting yang ngebuka performanya ya, kayak alternate game performance, sama satu lagi, fps meter yang kita liat di layarnya ini juga harus di install dulu pluginnya. Gaming kenceng ya nggak heran lah. Buat saya, prosesor bagus di HP ini, punya peran yang lebih. Nggak sekedar gaming doang, persiapan buat ngeladenin ambisi Samsung yang bakal support HP ini sampe 7 tahun, lewat software update. 7 tahun. Nah ini aman ya kalau gua kayak gini. Aman kan? Ya, bukan yang lain. 7! 7 tahun loh, mulai dari SD, udah SMP. Mulai dari staff, mungkin sekarang udah kepala cabang. Mulai dari nol nge-youtube, udah 10 juta subscriber. Mulai dari bujang, udah punya anak. 7 tahun. Selama itu. Semuanya ditemenin S24 Ultra. Cerita yang indah sih kalau beneran kayak gini. Kalau sekarang mulainya dari Android 14, One UI 6 berarti idealnya bakal sampe Android 21, One UI 13. Kebayang nggak tuh? Tahun 2031. Sampai nanti ada S31 Ultra, kalau namanya masih sama, konsisten ya. Saking lamanya, saya masih susah ngebayangin sih. 7 tahun. Harus kasih banyak gambaran. Mungkin malah baterainya dulu yang ngedrop ya. Buat sekarang sih awet banget. Streaming YouTube sejam cuma makan 5-6% aja. Taruh lah baterai healthnya turun 5% setahun, berarti 7 tahun. Sisa 60%, masih oke. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tergantung cara pake, tergantung cara kita mainin chargingnya, aktifin fiturnya. Tau nggak, fast charging, smart charging, ada plus minus lah. Tiap fitur bakal ngaruh tipis-tipis ke battery health. Sayangnya, dari One UI 6 ini, saya nggak nemuin fitur battery health ya, nggak bisa light persenannya. Padahal Android 14 udah buka akses loh. Sampai Vivo mid-range aja bisa cek. Semoga ada update fitur, biar user Samsung itu lebih paham lah sama HP mereka. Lebih kenal lah statusnya gimana. Dan semoga Samsung juga ready terus, buat siapin baterai pengganti HP-HP mereka. Kalau perlu, buka program kayak Huawei loh. Ada service Carnival namanya. Tiap tanggal tertentu, saya sering dapet email dari Huawei. Ada diskon, atau lagi ada promo, biar gadget Huawei mereka tetap terawat. Itu bikin setia sih. Sony juga ada kan, kamera, program bersihin lensa atau apa, sensor gitu. Ya itu bagus banget. Bikin lebih setia lah, apalagi buat HP kayak gini yang dijanjiin bakal dipake jangka panjang. Panasin brand adalah jalan ninja kita. Oh ya, ngomong-ngomong soal Sony, ini kita langsung ke kamera aja. Mungkin bagian yang paling ketebak ya dari S24 Ultra. Nggak usah banyak bahas spek atau gimana sih, dia mirip kayak S23 Ultra kemarin, kecuali sensor tele-nya yang beda. Ini biar hasil aja yang berbicara. Ya mirip-mirip aja sih. Buat kamera tele-nya emang ada upgrade, jelas lebih bagus. Zoom 5x optical bakal lebih kepake buat motret orang, dan hybrid zoom 10x-nya pun nggak kalah dari optical S23 Ultra. Lebih bagus malah, karena OIS-nya lebih stabil, sensor juga lebih gede, resolusi juga lebih gede, jadi ternyata berapa kali-berapa kali itu nggak usah banyak dipikirin ya. Samsung aja udah buktiin kayak gini. Mau 100 kali lah apalah. Tapi kalau kita lihat banyak gini, semua lensa secara keseluruhan tetep nggak ada pemenang yang jauh banget sih. Samsung flagship mau tahun lalu, 2 tahun lalu, tahun sekarang, kameranya tetep konsisten. Teteplah Samsung flagship yang bagus, yang warnanya lebih kenceng, lebih cerah dari aslinya, tapi nggak terlalu berlebihan, detailnya tetep kaya, dynamic range juga sip, nggak kalah sama backlight, terang, gelap, semua cakep. Nggak debat sih, tapi nggak heboh juga, nggak ada perkembangan yang wah... buat rekaman kamera depan bisa di 4K 60 tentu saja, namanya juga Samsung dari 3D, dulu kamera selfie-nya udah bagus buat rekam, buat foto, buat vlogging, buat terang-terang, muka masih bagus, belakang masih terang, kita tembakin ke matahari juga, muka saya masih kelihatan jelas sih, jadi... Nah, gitulah. Jadi setuju lah ya, kalau S24 Ultra ini versi upgrade dari S23 Ultra, ada naiknya, tapi soal worth it dibeli atau nggak, mungkin masih galau ya. S23 Ultra aja udah cukup, lebih murah lagi sekarang. Warna lebih bagus, layar lebih lengkung, mesin juga tetep balap, baterai gede, kamera juga nggak jauh beda, software ya masih narik banget, softwarenya ya update-nya panjang, nggak perlu lah, layar kuat-kuat terang, titanium nggak perlu lah. Nah, di sini, Galaxy AI masuk, buat diemin orang kayak gitu. S-Pen lu bisa gini nggak? Atau Snapdragon 8 Gen 2 lu nyampe nggak otaknya buat ngedit foto kayak gini? Ya nyampe sih, tapi Samsung nggak mau ajarin yang S23 Ultra, atau S23 Series, itu khusus buat S24 doang sayangnya. Ilmu pertama yang paling sidemen, circle to search. Kepo sama apa yang anda liat di layar, di sosmed, di lensa kamera, di film, tahan aja tombol home. Terus pilih yang anda kepoin. Nanti hasil googlingnya bakal keluar sesuai apa yang udah kita linkerin. Mungkin anda pengen bilang, wah Google Lens aja udah ada bang, sama kok, atau wah dulu ada kok yang namanya Google Now on tap. Ya iya sih, tapi kan di circle to search ini, kita nggak usah ribet screenshot, nge-crop, atau cropannya tuh kaku kotak doang, buka aplikasi ini dulu, tekan ini tuh ribet, di S24 ini tinggal tahan set! Jadi hasilnya pun cepet dan nggak sampe 2 detik, kalo internetnya lancar, responsif banget, dan akurat, kualitas Google lah. Fitur ini ngebuka gerbang kekepuan orang Indonesia yang selalu pengen dispill ini tuh ya, sekarang, liat story selebgram lagi jualan dan spilling, kita nggak usah klik lagi, tinggal circle to search. Kita malah bisa milih belinya dimana, liat sepatu orang lain bagus, foto aja dari jauh, pake zoom 10x 30x, masih bisa detect. Noh, kamera 100x S23 Ultra, mamam tuh cuma bisa motret doang. Kata Samsung kali ya? Ini fitur yang bisa ngerubah kebiasaan orang pake HP sih, berasa unlock skill baru. Mesinnya sama, tapi bisa nya lebih banyak. HP jadi lebih ngeri lagi lah. Tapi untungnya, atau sayangnya, buat kamu cowok-cowok cewek-cewek yang haus sering hunting orang cakep, nggak bisa search muka orang ya. Kalo muka public figure misalnya presiden ya masih bisa lah, tapi saya nggak tau sejauh apa bisa nyarinya level populernya tuh kayak gimana. Kalo orang seterkenal PewDiePie atau Mr. Beast aja nggak ngeluarin hasil, ya jangan ngarep orang random bisa diidentifikasi, nggak bisa spal-spil IG lah. Itu circle to search, karena basicnya googling dia harus konek ke internet, AI-nya on cloud. Tapi ada juga yang AI-nya dari HP langsung, nggak konek internet tetep bisa, kayak instan slow motion, kita tinggal buka aja video apapun di galeri apapun, terus tap dan tahan aja videonya, nanti dia langsung masuk ke mode slow motion. HPnya bisa generate frame tambahan ya, frame slip-an, biar dia tuh jadi ya bisa slow motion. Mantul, prosesornya pinter tuh. Coba aja suruh S23 Ultra, nggak bisa, ngangong-ngang aja, karena Samsung nggak ajarin. Hasilnya emang nggak bakal sakurat, atau seasli video slow motion beneran ya. Frame rate-nya kan ngarang-ngarang aja, tapi saya kasih nilai 9 per 10 lah buat kualitasnya. Miss dikit-dikit aja. Di galeri ini juga ada fitur editing, yang bisa pindah-pindahin objek, bisa isi kekosongan pas kita nge-crop, pas kita puter-puterin fotonya, tapi kualitasnya ya oke lah, 7 per 10. Nggak nyadar kalau cuma sekali lewat, tapi kalau diperhatiin, editannya lumayan berasa. Kalau 10-10 anda tanya, yang nilainya sempurna itu ada di Adobe Photoshop. Itu luar biasa sih editannya. Mubah cara saya ngedit, dan ngarep kalau Samsung bisa nyamain level mereka. Kalau bisa kayak gitu, itu langsung auto worth it sih. Skill Adobe kerjasama bareng Samsung bisa edit kayak gitu, langsung wah, udah nggak usah pikir langsung tutup recommend. Cuma belum ya. Update 7 tahun Samsung? Mungkin bisa. Buat yang males baca artikel panjang-panjang, atau diskusi di forum, tinggal pake fitur AI aja buat rangkumin. Tapi sayangnya belum bisa dalam bahasa Indonesia ya, sama kayak AI Voice Recorder lah. Dia bisa bantu rangkumin obrolan, kuliah, meeting, tapi belum bisa bahasa Indonesia. Semoga nanti ada update lah. Mau chattingan pake bahasa asing, atau mau sok-sok bisa bahasa asing, di keyboard HP ini juga ada AI-nya. Dia bisa terjemahin apa yang mau kita tulis, sama apa yang orang lain tulis. Ada satu lagi yang belum bisa banyak saya tes juga, ini waktu itu pas launching kita tes, ini AI Voice Call, buat terjemahin langsung omongan kita di telepon, tanpa pake internet. HPnya baru support Bahasa Indonesia kuartal 2 nanti. Itu sih beberapa contoh fitur Galaxy AI di S24 Ultra. Cakep, bisa jadi alasan gede biar orang beli, unik, HP lain nggak ada, kena lah. Nah, enaknya sekaligus masalahnya, Galaxy AI itu kan cuma software ya, sesuatu yang bisa di update kayak jumlah bahasa tadi. Sisi enaknya, Galaxy AI bakal ngembang terus. Jadi kalau kita beli sekarang mungkin dapetnya 5, mungkin tahun depan bakal ada update jadi 10 fitur, 5 tahun lagi udah 20 fitur, fitur yang sekarang ada juga lebih akurat, HP-HP lain juga bisa naik pangkat jadi Galaxy AI. Saya nggak nemu alasan kenapa S23 Ultra nggak bisa dapetin AI, selain biar S24 kerasa lebih eksklusif. Kan tinggal update aja, prosesornya sanggup kok. Snapdragon 8 Gen 2 loh, punya NPU yang kenceng juga loh. Google Pixel aja ikut ngenalin fitur Circle to Search di HP mereka, lewat update software. Dari nggak ada, jadi ada loh. Samsung lega sih Pixel nggak masuk resmi Indonesia, tapi sisi negatif software kayak gini, bisa aja Samsung malah narik duit buat fiturnya. kalau mau lanjut pake, harus bayar. Beritanya udah rame tuh, Galaxy AI bakal gratis hingga 2025. Artinya, bayar nih 2026. Ya nggak tau, mungkin gratisnya lanjut, keputusannya kan belum ada, tapi kalau nextnya bayar kan sebel juga ya, udah bayar 20 juta buat nih HP, tapi masih harus bayar lagi. Ya mungkin Samsung mau ikutan Adobe dan kawan-kawan yang pake sistem langganan, jadi penjualannya, duitnya masuk terus ya. Positifnya ada sistem langganan, brand jadi ada motivasi buat lebih ngembangin fiturnya. Kayak Adobe, tiap ada update fitur baru, kita selalu bisa nikmatin. Kita bayar, kita di service. Nggak kayak HP murah yang udah kejual, abis itu putus hubungan, nggak ada update software. Tapi kan, ini S24 Ultra, HP yang varian 256GB aja udah kena 20 juta. Kurang masuk sih, iklannya udah AI banget, berasa bagian dari HPnya. Tapi kalau tiba-tiba tombol AI-nya yang diedit, atau pas kita teken gini jadi nggak bisa baca lagi, kan rasanya yang diiklanin itu cuma umpan doang. Minimal update AI-nya sampai 7 tahun lah ikutin OS, kalau abis itu nggak update lagi ya wajar lah. Gitu aja sih review saya buat Samsung Galaxy S24 Ultra, saya suka banget sama nih HP, udah pasti. Salah satu HP the best yang bisa dibeli. HP yang dari luar keliatan sama-sama aja, tapi di dalemnya nyimpen banyak kejutan pas udah dipake. Ini bukan HP yang sama kayak HP-HP lain lah. Di sini Samsung nunjukin kalau HP bagus itu, ya bisa lebih lagi kalau dia kuatin software yang nggak cuma di speknya doang. Ngapain HP ngebut tapi aplikasinya gitu doang kan? Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Gara-gara satu aplikasi, semuanya ya kebiasaan berubah. TikTok-tiktok gitu. Gelasin. Dari Mm. selamat menikmati